Halo Sobat Bentara, kembali lagi bersama saya Dinar di Bentara Bertutor Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama seseorang Siapa tuh seseorang ya? Yaitu seorang musisi yang udah melanglang buwana kemana aja Seorang musisi tanah Papua Yang luar biasa langsung aja kita sambut Kak Anton Kreh Selamat sore ya Nah, gimana nih kabarnya nih Kak? Kabar baik Baik, syukur lah Nah, untuk sekarang kesibukannya apa sih Kak? Ya, kalau sekarang kesibukannya ya pertama masih tetap eksis menyanyi Masih aktif di dunia musik Juga tidak kalah penting eksis sebagai salah satu relawan kemanusiaan di tanah Papua Oh, jadi Kak Anton itu tuh fun fact-nya sebagai relawan kemanusiaan di tanah Papua Itu sejak kapan Kak? Itu kalau untuk aktif dalam atau terjun dalam dunia relawan itu sudah sejak tahun 2001 2001 2001 Waktu masih mulai masuk pertama masuk kuliah Sudah mulai aktif dalam dunia manusiaan, misi kemanusiaan Karena banyak kita banyak berinteraksi dengan masyarakat Banyak ketemu persoalan di lapangan Akhirnya ada rasa cinta terhadap sesama kita Dengan persoalan-persoalan yang dihadapi Akhirnya ya sudah terpaksa harus terjun di dunia itu juga Terus, oke Kak Anton ini kan selain terjun di dunia kemanusiaan gitu kan Kak Anton juga mengkampanyekan seni dan budaya Papua Melalui lagu-lagu Papua gitu ya Kayak memberikan pelajaran kepada generasi muda akan bahasa ibu Nah sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kakak itu mengkampanyekan itu Kak? Ya, di era sekarang ya Tidak sedikit banyak anak-anak muda Papua Yang sudah tidak lagi mengerti bahasa ibunya Bahasa daerahnya Jadi ini merupakan satu persoalan yang serius Yang harus kita lihat sama-sama Bahwa kalau ini dibiarkan Maka akan berdampak buruk Terhadap generasi-generasi yang akan datang Suatu saat nanti mungkin Ada seorang anak Papua dari salah satu suku Suku biat gitu Dia sudah tidak lagi bisa berbicara Bahasa ibunya Nah ini yang melatar belakangi Saya dan Beberapa teman yang tergabung dalam satu grup musik Untuk coba mengkampanyekan bahasa ibu lewat lagu Supaya dapat menjadi Apa namanya Bisa memberikan pelajaran kepada mereka Untuk mencintai dan mengerti bahasa ibu lewat lagu Bagaimana caranya? Orang bertanya Bagaimana caranya? Ya Setiap orang akan tertarik dengan lagu mana saja Ya betul Salah satu contoh Satu lagu di grup Salah satu grup akustik legendaris Mambesak Group Dia punya lagu yang berjudul Pasti ada yang menyukai lagu itu Pasti ada yang menyukai lagu itu Dia akan cari tahu lagu itu dari daerah mana Lagu ini artinya apa Dengan sendirinya dia akan cari tahu dan dia belajar Oh ternyata lagu ini dari daerah Komoro Mimika Artinya apa? Oh artinya Seorang anak yang duduk Waktu dia mendengar jangkrik bunyi Dia bertanya pada jangkrik Jangkrik kira-kira Kok tahukah tidak saya punya nenek moyang Ini dong punya tempat asal di mana Dengan begitu kan Kita memberikan pelajaran Kepada generasi muda Dan generasi yang akan datang Untuk mengerti Memahami dan mencintai bahasa ibu Lewat lagu Jadi ini pelajaran yang Pelajaran dari Untuk bentuk lainnya Kita coba kasih kepada generasi-generasi kita Untuk tetap mencintai bahasa ibu Berarti berawal dari Apa ya Keresahan gitu ya Betul Anak muda sekarang Hanya mengerti bahasa Indonesia Tapi tidak Mulai Mulai melupakan bahasa ibunya gitu ya Dan melalui lagu ini Benar sih Karena walaupun kita Misalkan Aku dengerin lagu Papua Aku dari suku Sunda Otomatis Aku juga belajar bahasa Papua Ketika mendengarkan Otomatis Dapat Oh ternyata Bahasa Papua itu Seperti ini Oh ternyata artinya seperti ini Jadi Semakin mengenal juga gitu ya Bahasa-bahasa di Indonesia gitu Jadi sekaligus Kita kan mengkampanyekan Ini loh saya Ini saya orang Papua Saya anak Papua Benar-benar Pada siapa saja Benar-benar Nah memangnya Pandangan anak muda Terhadap budaya Papua Saat ini tuh gimana sih Menurut pandangan kakak Kalau Yang saya lihat ya Ya tidak bisa kita pungkiri ya Dengan Masuknya Budaya luar Berbenturan dengan budaya Lokal di Papua Budaya asli Papua Tidak sedikit banyak Anak Papua yang Merasa malu Untuk Mengkampanyekan Atau melakukan Aktivitas-aktivitas Seni dan budaya Budayanya Untuk mengangkat budayanya sendiri Untuk dilihat dan Dimengerti maupun Apa namanya Ditunjukkan kepada Siapa saja di luar sana Bahwa Ini saya Saya dalam Tanda kutip bahwa Saya anak Papua Mereka menganggap bahwa Saat kita menyanyi lagu Bahasa daerah Papua Itu Suatu yang ketinggalan zaman Ini bukti nyata Bahwa di saat Saya dan beberapa teman-teman Di Jayapura Kita buat satu grup Yang namanya Konak Papua Komunitas Anak Akustik Papua Pernah satu Saat kita diundang ke KEROM Orang-orang disitu lihat Ini anak-anak Buda dong datangi Jadi ini bahasa sehari-hari Ini dong bilang Ini dong datangi dong Lagu-lagu rap lagi Lagu-lagu Bicara-bicara Ternyata sampai disitu Kita pegang gitar Tifa Jukuleles Tembas Itu menyanyi lagu-lagu daerah Lagu-lagu Mambesak Lagu-lagu Dari Masayori Dari beberapa grup Legendaris Yang sudah berjuang Duluan sebelum kita ada Mereka berjuang Mempertahankan budaya Dan Bahasa kita Turun mereka Eh Ternyata dong kira Kamu anak muda Jadi datang kemari Kamu menyanyi lagu-lagu Bahasa Inggris Lagu-lagu Ternyata lagu-lagu Repo Ternyata lagu Bahasa daerah Lewat sebuah Sebuah pahatan Di atas kayu Dan bermacam-macam Betul Betul Jadi Lumayan juga ya Banyak anak muda Yang Menyuarakan budaya Papuanya Melalui musik Itu tadi ya Benar Oke Oke Nah Untuk Kakak nih Kan Kakak nih kan Sebagai vokalis Dari The Legend Terus Black Black Paradise Terus Sama satu lagi Ntar aku coba ingat The Legend Terus Angker Bob Nah Itu sebenarnya Apa namanya Apa sih Kak Yang ingin disampaikan Sebenarnya Melalui lagu-lagu Yang kakak buat Di dalam ketiga band itu Ya Akhir-akhir ini kan Selain tiga grup Yang tadi Ada Ada beberapa grup lagi Termasuk Anafe Anafe Ya Anafe Dan juga Elisabeth Sebenarnya Misinya sama sih Apa tuh Selain kita Memberikan hiburan Kepada masyarakat Supaya mereka Terhibur Tetapi Inti dari Inti dari Penampilan kita Sebenarnya adalah Mengkampanyikan bahasa Daerah kita Iya benar Pada Siapa saja yang menikmati Supaya mereka bisa Tahu Dan Paham bahwa Oh Ini Kita orang di Papua ini Ternyata Ada banyak Suku bangsa Yang tampil Dengan dia punya Apa namanya Dia punya Gayanya Tersendiri Cara bermain musiknya Tersendiri Ya begitu Karena di Papua ini Ada Beberapa Suku Atau setiap Suku bangsa Suku-suku yang ada Di Papua ini Gaya bermain Gitar Gaya Pokultiva Bahkan Main Jukulele Gaya bernyanyi Teknik Berbagi Suara Dalam Pokalnya Itu tidak Tidak sama Oh gitu Jadi Di saat Kita bernyanyi Ya Menyanyi lagu dari Suku Bia Kumpama Atau Serui Atau Jayapura Sebenarnya kita harus Betul-betul Mendalami Mempelajari Dari sini Diorang punya gaya Main gitar Seperti apa Diorang punya gaya Bernyanyi Seperti apa Karena tekniknya Juga beda Tekniknya beda Tekniknya beda Cara Pekultifannya Juga beda Seperti begitu Jadi Misi Memberikan pelajaran Kepada Generasi muda Untuk Menyerti Budaya kita Dan mencintai Bahasa kita Itu yang menjadi Tujuan utama Saya Hadir di Beberapa Grup ini Dan Bersama dengan Senior-senior Yang ada Banyak mendapat Ilmu Dari Senior-senior Sehingga Apa yang Sudah pernah mereka Perjuangkan ini Diwariskan kepada kita Generasi muda Untuk tetap Memperjuangkan Mempertahankan Lalu Diwariskan lagi Kepada generasi berikut Betul-betul Nah Kalau boleh nih Dari Kak Anton Kres Diri Kepada Sobat Bentara Sobat Bentara Nah Kira-kira Ada gak Pesan yang ingin Disampaikan Kepada Sobat Bentara Mengenai Budaya Papua Atau mempertahankan Budaya Papuan Iya Saya mau kasih tau Begini ya Ini kita orang gak ada Mau masuk dalam Satu acara Yang dibuat oleh Bentara Papua ya Iya betul Papua Green Sound And Culture Yang ketiga ya Tahun 2022 Betul-betul Ini gebrakan yang sangat bagus Dan Memang harus Dikopipaste oleh Siapa saja Kelompok mana saja Karena Apa yang dilakukan ini kan Tidak terlepas dari Mengajak Mengkampanyekan Dan Menyuarakan Kepada Semua orang Bahwa Papua ini Kaya Dengan berbagai macam Sumber daya Alamnya Termasuk Keunikan manusianya Terus Dengan Seni dan budayanya Dari Bentara Papua Melakukan Kegiatan ini Untuk Mengajak kita Semua Supaya mencintai Budaya Tertama bahasa Lewat Lewat Lagu ya Iya Kalau Saya Mau Pesan Untuk Generasi kita Generasi muda Yang ada Bahwa Jangan Pernah malu Untuk Mengakui Saya ini orang Papua Saya punya Budaya ini Saya punya Keunikan Tersendiri Saya orang Yang Unik Di atas Muka bumi ini Dan Saya Harus Berani Tunjukkan Kepada Siapa Saja Bahwa Oh betul Di saat Kita orang Ada Dimana Kita orang Melakukan Apa Saya Dorang Saya tahu Bahwa Oh ini Orang Papua Begitu Karena Apa Di saat Kita Tidak Berjuang Hari ini Kita punya Anak cucu Nanti Akan Mati Di saat Dia Memberontak Mempertahankan Jati dirinya Sebagai Anak Papua Iya Begitu Ini Ini ada Banyak persoalan Yang Saya Temui Salah satu Contoh Mungkin Seperti Ini karena Faktor Faktor Tidak mencintai Atau Faktor Terjadinya Benturan Budaya Yang terjadi Antara Budaya Luar Lokal Sehingga Pelajaran Pelajaran ini Tidak sampai Kepada Generasi Generasi Kita Karena Sehingga Mereka Kurang Paham Saya Kasih Salah Satu Contoh Bahwa Saya Pernah Banyak Lihat Postingan Di Media Sosial Salah Satu Yaitu Facebook Ada Model Yang Diposting Tetapi Busana Yang Dipakai Itu Dicampur Macota Yang Dia Pakai Itu Seorang Perempuan Menggunakan Makota Laki Laki Dan Makota Itu Dari Pesisir Pantai Terus Baju Atau Busana Yang Dia Pakai Itu Dari Pegenungan Terus Kemudian Ornamen Atau Ukiran Yang Ada Di Punya Badan Itu Ukiran Yang Ada Di Daerah Tanah Besar Atau Tanah Tabi Jadi Ini Ini Apa Namanya Sudat Sudat Tidak 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 Namanya Sudah Tidak Jadi Satu Satu Keutuhan Dalam Berpakaian Ya Jadi Kalau Kita Mau tampilkan Bahwa Ini Budaya Dari Gunung Pak Makota Oke Makota Orang Yang Ada Di Pegunungan Itu Pakai Makota Apa Itu Laki-laki Punya Atau Perempuan Punya Pakainnya Seperti Apa Dia Punya Ukiran Di Badan Seperti Apa Karena Ada Ukiran Yang Khusus Dibuat Dipakaikan Kepada Perempuan Ada Ukiran Khusus Yang Dipakaikan Kepada Laki-laki Begitu Ada Ukiran Khusus Yang Dikasih Di Tempat Makan Dan Juga Ada Ukiran Khusus Yang Dikasih Di Tempat Untuk Mencari Seperti Dayung Dan Lain-lain Tidak Bisa Dicampur Dicampur Adukan Karena Kurangnya Kampanye Tentang Budaya Papua Budaya Dalam Arti Bahwa Ukiran Bisa Bahasa Lagu Dan Ini Membuat Generasi Muda Ini Tidak Mengerti Tidak Mengerti Berpakaiannya Juga Jadi Dicampur Aduk Ibarat Ratu Elisabeth Menggunakan Makota Dari Kerajaan Inggris Terus Menggunakan Juba Sang Paus Itu kan Tidak Benar Begitu Orang Papua Ini Dari Setiap Suku Bangsa Punya Bersana Bahasa Dan Gaya Bernyanyi Gaya Bermain Musik Itu Berbeda Beda Disitu Harus Kita Berikan Pelajaran Kepada Teman Generasi Muda Supaya Mereka Paham Dan Mengerti Betul Nah Itulah Yang Menjadi Persoalan Utama Kenapa Sampai Kita Harus Hadir Untuk Memberikan Pelajaran Bahasa Ibu Kepada Generasi Muda Lewat Lago Bapak Senior-senior Dari Masayori Group Dari Mambesak Manyori Mereka Sudah Duluan Melakukan Hal itu Memberikan Kampanye Kampanye Kepada Generasi Muda Dan Itu Kita Ambil Kita Pelajari Dan Kemudian Menjadi Satu Tanggung Jawab Bagi Kita Generasi Muda Untuk Terus Memperjuangkan Mempertahankan Dan Mewariskan Itu Kepada Generasi Berikut Supaya Jangan Hitung Punya Anak-anak Papua Ini Tidak Mengerti Dan Tidak Paham Kalau Misa Tidak Mengerti Tidak Paham Gimana Meneruskan Ke Anak Cucu Selanjutnya Benar Itu Betul Nah Jadi Pas Banget Kebetulan Memang Jadi Misi Dari Kak Anton Ini Kan Sebenarnya Sama Misi Bentara Yaitu Untuk Mengkampanyekan Budaya Dan juga Seni Melalui Lagu Nah Kebetulan Caranya Kalau untuk Bentara Ini adalah Dengan Melakukan Kegiatan Event PGSC PGSC 2022 Yang Tadi Sudah Disebutin Sama Kak Anton Dan Kebetulan Kak Anton Kray Ini adalah Salah Satu Juri PGSC 2022 Keren Banget Nah Untuk Eventnya Ini Pendaftarannya Jangan Lupa Sampai Tanggal 20 Oktober 2022 2022 Dan Ketentuannya Kalian Bisa Langsung Cek Aja Instagram Di Pace Bentara Oke Nah Paling Segitu Aja Dulu Makasih Banyak Untuk Kak Anton Seru Banget Kita Mungkin Bisa Ngobrol Ngobrol Lagi Suatu Saat Nanti Segitu Aja Dulu Teman Teman Sobat Bentara Sampai Jumpa Di Bentara Betul Selanjutnya Dadah